Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu pergi ke Singapura Ya, kamu disana Kamu tenangin pikiran kamu disana Kamu tinggal di rumah Tante Poppy, teman mama Saya ini calon menantu om dan juga tante Bukan pembantu yang bisa disuruh datang kepanan aja Gusti Allah Aku pasrah Kalau si mbakku harus tahu Kalau aku itu Enggak Maaf, maaf Maaf, suster Assalamualaikum Kenalin, ini Atika Dia Cewek yang nangkap copet Sebagai tanda terima kasih Apapun yang kamu mau Pasti saya kasih Saiki ojo menenemuin saya, mas Saya itu enggak enak sama ibunya, mas Tapi tenang aja, Atika Aku enggak akan pernah nyerah buat ngejar kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak 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 Terima kasih. 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 Apa sih mbak? Aduh udah dia masih udah cincong. Saya pilih tugas buat kamu. Tugas apa? Gini ya, sekarang juga kamu bersihin taman. Maaf mbak, saya tidak bertugas untuk ngebersihin taman. Yang biasanya bertugas ngebersihin taman itu Mas Eko. Ya bener Mas Eko. Ya itu kan yang biasanya. Sekarang bukan yang biasanya. Kamu masih inget apa yang di belakang sendiri ya? Semua peraturan ada di tangan saya. Dan semuanya kamu harus turutin. Ya wis lah, gak usah nesu-nesu. Aku mau bersihin taman. Tapi ajak temen ya. Mbak Putri atau siapa kek. Biar cepat kerjanya. Terserah saya dong. Saya mau nugasin kamu sama siapa? Kalau saya gak mau gimana? Ada yang ngorang? Udah deh ya, mendingan sekarang kamu ke taman. Kamu bersihin taman. Kamu potong rumput-rumput. Kamu ambil sampahnya. Saya gak mau sampai ada satu pun sampah yang tertinggal di sana. Satu lagi. Saya mau kamu harus bisa nyelesaikan tugas kamu dalam waktu. 30 menit. Iya 30 menit. Kalau sampai gak selesai, gaji kamu akan saya potong. Oh alah, Mbak Iki bikin peraturan sendiri toh. Udah bisa begitu dong Mbak. Itu namanya Mbak itu lagi korupsi. Semua peraturan di tangan saya. Sekarang kamu kerjaan tugas kamu. Saya hitung dari sekarang. Eh eh. Tapi Mbak. Udah. Satu detik. Satu apa ini? Dua. Udah dimulai. Satu. Tidak. 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 Nancorin aku ke kamar. Iya. Sebentar ya, sebentar ya tapi ya. Aduh ini waktu saya udah mau abis soalnya. Tapi punya tuh, saya juga gak pegang, np. Wi Sala. Jadi Piyah ini suser juga. Aduh. Kemana sih susernya. Mak? Iya, iya, iya. Sebentar, sebentar. Aduh, aduh. Jangan ngebut. Kamu saya jatuh gimana? Aduh, aduh, aduh. Jangan ngebut, Mak. Iya, iya, iya. Ini juga saya... Oke. Maksudnya saya pilih habis, kan, Mbak? Waktu kamu pilih habis, saya hitung. Lima, empat, tiga, dua, satu. Habis. Mbak, itu jamnya pasti salah. Nggak mungkin masa waktu saya secepat itu tuh. Aduh, kamu bilang ini jam? Ini stopwatch. Gimana sih yang bener-bener ongnek ini anaknya? Iya, saya nggak tau lah itu apa namanya. Tapi yang pasti ini, pasti rusak. Mbak, eh, tolonglah. Waktu saya tuh ditambah sedikit. Saya tuh tadi telat kesini, gara-gara tadi itu ada pasien yang minta tolong terus ke saya. Jadi saya terpaksa harus nganterin dia dulu masuk rumah sakit. Ingat, apa kamu bilang? Pasien. Ah, Adika, denger ya. Berapa kali saya harus bilang sama kamu. Pasien itu urusan dokter sama suster. Bukan urusan klien service kayak kamu. Ya, Mbak E. Masa ada orang yang minta tolong saya cuekin aja, toh? Pokoknya saya nggak rela kalau gaji saya itu harus dipotong. Ingat, saya yang punya aturan di sini. Eh, Adika. Adika, kamu mau kemana? Di sini ya. Dokter dokter, maaf ya saya mengganggu. Saya cuma pengen tanya. Emangnya harus ya kalau ada masalah sepele aja? Terus nggak di maafin? Terus langsung main potong-potong gaji saya begitu? Harus ya? Em, nggak. Gini loh dok, maksudnya. Tadi itu kan saya memberikan tugas ke Atika untuk membersihkan taman, dok. Dalam waktu 30 menit. Tapi ternyata Atika tidak bisa memenuhi targetnya. Ya udah, jadi begitu. Kalau untuk masalah gaji dipotong, ya memang saya sengaja ngelakuin itu supaya membuat shock terapi ke anak saya yang kurang disiplin, dok. Tapi maaf dokter, saya melakukan itu juga karena ada alesannya. Waktu saya lagi di taman, saya lagi ngerjain tugas saya. Terus ada seorang nenek-nenek pakai kursi roda itu minta tolong terus ke saya. Masa iya sih saya cuekin aja, saya nggak nolong dia kan nggak mungkin. Saya kasian ngelihatnya. Dok, sekarang terbukti kan kalau memang Atika itu tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Harusnya dia kan ngelakuin pekerjaannya sendiri, dok. Bukan malah ngurusin pekerjaannya suster. Ya kan dok? Tunggu. Kau ini benar-benar nggak punya hati ya? Sekarang saya tanya sama kamu. Misalnya kamu sekarang lagi berangkat ke kantor. Kamu buru-buru karena kamu takut telat. Dan tiba-tiba di tengah jalan ada kecelakaan. Dan kamu satu-satunya orang yang bisa menolong di situ. Apa kamu diam saja? Selama kita masih bisa menolong sesama, ya harus kita tolong. Kita nggak boleh hitung-hitungan. Asal kamu tahu, Atika ini sudah banyak mengenal pasien-pasien di sini. Dan dia merupakan kesayangan dari banyak pasien di sini. Ya tapi kan dok, kalau memang di sini sudah ada dokter dan suster, kenapa planning service harus ikut-ikutan juga? Itu kan nggak perlu dok. Masalah kemanusiaan itu bukan cuma urusan dokter dan suster. Masalah kemanusiaan adalah masalah kamu punya hati atau tidak. Apa yang dilakukan sama Atika itu sudah benar. Dan apa yang diucapkan sama dokter Sultan juga sudah terdapat. Kalau kamu melakukan sesuatu, itu harus dihubungkan dengan konteksnya. Dan kalau kamu menerapkan disiplin secara kaku, kamu lihat saja. Lama-lama anak buah kamu jadi robot. Terima kasih. Kenapa jadi gue yang kena begini? Uff, beruntung banget nih si Katro dapat membelaan dari dokter-dokter. Hmm, tapi kalau Madam Yulia tahu suami yang membela Katro, pasti Madam bakalan panas. Terus sekarang ini piye atau dokter? Gajiku jadi dipotong atau nggak? Dokter, begini saja gaji saya itu sudah kecil. Belum dipotong kontraan. Sekarang dipotong lagi. Abis dokter. Atika, Atika. Kamu tenang aja. Gaji kamu nggak akan dipotong gara-gara masalah ini. Ya. Benar. Dokter Rizal, terima kasih. Dokter Sultan juga terima kasih. Alhamdulillah ini. Terus sekarang? Aku meneh nggak? Kerja lagi? Ya. Ya, saya juga permisi dokter. Suster Titik kemana toh? Tadi nyopin saya disini kayaknya terus keluar ya. Di sini nggak ada yang namanya Suster Titik, Nek. Loh. Itu loh. Yang selalu nyuapin saya itu. Suster Titik. Ya tak? Itu bukan Suster Titik, Nek. Itu cleaning service di rumah sakit ini. Namanya Atika. Apa sus? Atika? Iya, Atika. Kenapa? Kok nenek kaget gitu? Tunggu dulu. Atika yang... Dia dari... dari... Desa... Desa Wagir gitu. Iya. Saya kurang tahu, Nek. Dia dari mana. Tapi yang jelas, dia memang dari desa, Nek. Nenek merasa kenal. Orangnya gimana toh? Orangnya gimana, Suster? Orangnya putih, cantik. Dan kulitnya bersih, Nek. Jadi bener selama ini aku curiga itu memang kamu, Atika. Ya Allah. Kenapa kamu tega membohongi Simba, dong? Ya, Tiara. Gimana? Aduh, Madam. Ini gimana, Madam? Gatot. Gagal kok tau. Aduh, saya stress ini. Gimana maksud kamu gagal? Madam, jadi gini. Tadi itu, saya hampir aja pingin memotong gajinya Atika gara-gara dia kerjanya gak disiplin, Madam. Tapi ternyata apa? Atika dibelain sama suaminya, Madam. Dan belum lagi tadi juga dibelain sama Dokter Sultan, Madam. Mereka belain anak itu. Iya, dan Madam perlu tau ya, Madam, ya. Tadi, tadi tuh saya dimarah-marahin gitu dibentak-bentak gitu sama Dokter Sultan, Madam. Saya dibilang katanya saya gak punya hati lah. Saya, saya gak bermanusiawil lah. Apa itu namanya? Aduh, Madam, gimana ini? Madam, saya tuh gak terima, Madam, digituin. Kamu harusnya lebih pintar dari anak itu. Bisa kan? Oh, kalau masalah itu, Madam tenang aja. Madam percayakan semuanya sama saya ya. Semuanya pasti bakal terkendali sama saya. Laksanakan! Nenek, sekarang Nenek harus sarapan dulu ya. Besok Nenek mau makan apa? Biar saya beliin. Loh, kenapa diam saja? Udah mau makan? Dimakan dong, Nenek. Astaga. Kenapa kamu tak? Kenapa kamu bohong, Adika? Ternyata firasaku bener selama ini. Kamu itu bukan suster. Kamu Adika? Kau ingin hapusi aku, Nung. Kenapa kamu bohongi si Mbak, Nung? Kamu itu malu, ya? Karena si Mbak matanya buta. Gitu, Nung. Mbak. Mbak. Mbak, maafin aja. Kamu sudah bohongi. Mbak. Mbak, pukulin saja Tika, Mbak. Kalau memang itu semua bikin Mbak lega, Mbak, pukulin saja aku, Mbak. Kenapa untuk kamu bohongi aku? Tika! 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 Tika, Tung-tung. Yon sewo mba Maafin Tika Maafin cimba gandu Tadi muguri kamu Sakit lho Mana yang sakit Tidak apa-apa aku mba Orang ini juga salahnya Tika kok Aku udah bohongin mba Aku udah salah sama mba Maafin aku ya mba Maafin aku Tika Alhamdulillah Akhirnya si mba ketemu kamu Atika Terus Terus Ikuna ariopi Apa dia juga ada disini Mas Aryo Mas Aryo Lagi tugas di luar kota mba Berapa lama dia pulangnya Tika juga anda tahu Yaudah mudah-mudahan dia cepat pulang Duk Sambal sudah ingin banget ketemu dia Kepeda ker minister di The project Si Sir malam Chito Sambal Mas Aryo Gimana caranya aku bisa Bawa kamu ke depan simbahku Gimana caranya aku bisa Dapetin kamu lagi mas Gimana caranya aku bisa Ketemu sama kamu lagi Thomas Kamu jangan lupa ya Nanti terus kontrol Yang baik-baiknya Bagaimana perkembangan selanjutnya Baik dong Assalamualaikum mba Kau malah pergi cintamu Jadi Aryo itu tugas di luar kota Di kota mana sih Pasti jauh banget Dokter dokter mau kan nolongin saya Nolong kamu Iya dokter Pura-pura aja jadi mas Aryo Calon suaminya aku Di depan simbah Apapan sih kamu Kamu udah gila ya Saya gak mau terlibat dengan kebuangan kamu Tolonglah dokter Setidaknya sampai simbah saya itu Cukup kuat untuk mendengarkan bagaimana kenyataannya Dokter mau kan nolongin saya Atika Saya bilang enggak ya enggak Saya gak pernah terlintas sedikitpun Kalau saya harus pura-pura jadi Aryo Dokter dulu pernah janji sama saya Waktu saya nolongin ibunya dokter Dokter janji kan sama saya Katanya dokter akan gabulin apapun permintaan saya Saya minta ini dokter Minta tolong Kenapa permintaan kamu seperti ini Ini yang masuk akal Atika Tolong kamu jagain Atika ya Dia polos dan dugung Gak tau apa-apa Dia di Jakarta ini Gak punya siapa-siapa Karena hari ini kamu sudah Menolong ibu saya Sebagai tanda terima kasih Apapun yang kamu mau Pasti saya kasih Kok kamu kayak gelisah gitu Terus ceritanya piye Lah kok kamu bisa keluar dari rumahnya anak Aryo itu Ibunya enggak suka ya sama kamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Benar kata dokter sultan Sekali berbohong selamanya akan terus harus berbohong Jadi Mendingan sekarang aku ngaku yang sebenarnya Terserah apa yang akan terjadi nanti Mbak Sebenarnya Mas Aryoku itu Kenapa Nah Aryo kenapa Mas Aryo Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Tidak Gimana Ini Ini juga baru balik dari luar kota Mbak Seneng ya Seneng banget sih Mbak Kita bisa kumpul lagi sekarang ini Mbak Sebentar ya Sebentar Semoga masih hewan peliharaan apa Dokter Terima kasih ya dokter Dokter udah bantuin saya Saya mulai terharu lagi nih kalau kayak begini dokter Saya udah tau Gak usah lupa ya Tapi dokter Saya juga bingung Kenapa toh dokter kok tiba-tiba masuk kayak begitu terus nolongin saya Padahal tadi dokter sendiri kan yang bilang Dokter marah-marahin saya Terus dokter juga bilang katanya kalau udah sekali berbohong selamanya terus-terus anak akan berbohong Ini semua saya lakukan Semata-mata karena Karena? Karena Karena opoto dokter Sabar Ini mau dijelasin Ini semua saya lakukan Semata-mata karena Saya dan Aryo itu Adalah sahabat baik Dan kamu Adalah calon dari almarhum Aryo Dokter jadi kenal sama Mas Aryoku Saya dan Aryo itu sahabat baik Sejak kita di kuliah Saya tau Kamu sedang menghadapi musibah yang sangat berat Tapi kamu harus ingat Hidup itu gak pernah menunggu Dan dunia ini Bukan tempat buat orang-orang yang gampang putus asa Jadi kamu harus tegak Ya? Iya dokter Kata simbahku Hidup itu harus dijalani Gak boleh ngeluh Kalau kita tetap ngejalanin dengan senyum Pasti aja ada jalannya Dokter kenapa toh? Kamu ini dikit-dikit kata simbah saya Kata simbah saya? Hehehe Besok-besok bakal terbit Buku catatan harian Kata simbah saya Oleh Mbak Marni Kata simbah saya Dokter aku jadi isin loh Isin? Punya kumis? Malu Oh Dokter udah Orang tua Kalau dibuat becandaan Kualat Dosa Dokter tau gak? Kalau gak ada orang tua Gak bakalan ada kita Tau? Iya Iya Maaf Gak nyangka ya Cucunya simbah Marni Agak pinter Ya iyalah Emangnya dokter pikir Cuman dokter doang Satu-satunya orang yang pinter Saya juga Eh Yus Kita masuk Ayo masuk Ayo Kok merita-merita saya? Emangnya saya ini siapa kamu? Tunangan saya Masa Arigio Ayo Hei Biar keliatannya meserah Terus si mbakku jadi senang Mbak kamu itu buta Bukan tuli Kau mau pelukan pincu mah Gak bakal dilihat Oh iya Lali kamu Mbak Adika Nak dokter mana tuh? Ini maksudnya nak dokter yang mana? Yang galak atau yang lembut? Ya mestinya Maksud si mbak Nak Aryo Mosok Nak dokter Sultan Memangnya calon suami kamu itu Nak Sultan Opo Ya endahlah mbak Mana mau aku menikah sama orang yang galak-galak seperti itu Tapi Ini orangnya udah ada disini Mas Aryo Mas Aryo Kenapa toh menewai? Gimana mbak? Udah enakkan badannya? Saya seneng loh mbak Mbak udah banyak makan Jadi Kalau mbak sehat Mbak bisa cepat pulang Iya Mbak tanyain Sama dokter Sultan Kapan sih mbak bisa keluar dari sini gitu Dok Bosen loh disini terus Mbak ini kebetulan ada dokter Sultan nih juga tuh Ada juga tuh Nak Sultan Iya dok Kapan dok saya boleh pulang? Saya udah liat Gimana perkembang dari mbak Marni Kalau besok Mbak udah semakin sehat Besok juga mbak bisa langsung pulang Makasih dokter makasih Eh Atika Suaranya anak dokter Sultan itu Mirip ya Sama Suara anak Aryo Udah Udah mirip kok Suruh aja mereka ngobrol berdua Pasti terlihat perbedaannya seperti apa Mbak Nek Saya permisi dulu ya Nek Saya masih banyak pasien Terima kasih nak dokter Nak Aryo masih disini toh Nyusul sama dokter Sultan Ya sebentar ya Aku juga mau nyusul mereka Sebentar ya mbak Tidak apa-apa ini Tarik Ini untuk sakit hati mas Aryo Mas Aryo Mas Kamu udah gila ya Kita ini udah gak di depan simbah kamu Ngapain coba masih manggil-manggil mas Aryo Ya kan supaya lebih menjiwai gitu Jadi kalau di depan simbah Saya gak bakalan salah manggil toh Tapi kelakuan kamu tadi di dalam Bener-bener ngeselin Kamu pikir saya orang stres apa Awas ya Kalau kamu masih ngerjain saya lagi Saya gak sekan segi Mbak Jangan toh dokter Ya wis Mendingan sekarang kita mbakso aja yuk Sayang saktir Ya mau ya Mbakso Oh udah Kenapa ini pagi pengukuran gini Kejentilan apa sih Atika sama Sultan Kok bisa Jadi ini alasan kamu menghindari aku selama ini Maafin aku mas Fahri Tadi dipeluk Sekarang dilempar Ini labir kali ya Labir Apa mana toh Eh Aku cuma gue yang tau Tara Ayo cepat Ayu yuk Eh mbak Mau pesen bakso lagi Setengah porsi kan Dokter mau setengah juga Ini atraktir gak sih Pelit amat setengah Iya iya Dua Dua porsi ya Iya Tunggu tulis bentar ya mbak Iya GPL ya Iya Mau pake nama Saya akhirnya lega sekali dokter Karena dokter mau nyamar jadi mas Aryoku Ya untungnya lagi Kalau si mbahku itu percaya sama Sama suaranya dokter Mas Aryoku Keluar Keluar Aduh dokter sama mas ya Sebentar Apa-apaan ini Cari Ini untuk sakit hati mas Aryoku Itu untuk wakam Ini dari gue Tolong berhenti mas Tolong berhenti Kalau mas mau mumpul Muka aja saya Ini semua idenya saya Bukan dokter sultan Dokter sultan itu gak salah Jangan berantem lagi Ayo baikan Minta maaf Ayo sana baikan Bukan Ayo 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 Ya Allah, sekarang Mbak Marnie baru ketahuan punya penyakit jatuh. Aku gak marah kok sama kamu, karena setelah aku pikir-pikir, aku ngerti kenapa kamu lebih milih Sultan buat gantiin Mas Aryud. Dalam hatiku, bagi tangan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.